Sekarang itu total utang negara sama dengan BUMN itu hampir 12.000 triliun Jadi 12.000 triliun yang ini harus dibayar oleh rakyat Akibatnya apa? Akibatnya tahun depan Anggaran kita, anggaran APBN yang semestinya disalurkan untuk membantu rakyat Justru dipakai untuk membayar bunga utang Kalau tahun depan itu, anggaran pembayaran bunga utang itu Dua kali lebih banyak daripada subsidi Jadi dua kali lebih banyak daripada subsidi Padahal pembayaran bunga utang ini sebesar 400 triliun lebih Itu hanya diberikan kepada investor-investor Siapa investor-investor ini? Mereka ini adalah orang-orang bengkir-bengkir, bank-bank Kemudian investor-investor asing yang membeli surat utang negara Mereka kemudian diberikan uang 400 triliun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para kiai, para habaib Di sini ada Habat Khalil, guru saya Kondisi kita tahun ini tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya Bahkan jauh lebih buruk Ustaz Asad sudah memaparkan fakta realnya di masyarakat Bagaimana kehidupan ekonomi kita semakin memprihatinkan Mungkin saya sedikit akan berbicara lebih makro Karena yang detail tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Asad dan Ustaz Khosrinuddin Bahwa dari sisi ekonomi memang pertumbuhan ekonomi kita Selama pandemi ini memang sangat terpuruk sekali Tahun lalu kita tumbuh minus 2% Dan sekarang pun diperkirakan hanya sekitar 3-4% Itu pun masih sangat banyak orang-orang yang dulunya di PHK Sampai sekarang belum bisa mendapatkan pekerjaan Sekitar 10 juta orang sekarang ini masih dalam keadaan menganggur Kemudian orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu sudah sekitar 10% Jadi kalau 270 juta penduduk Indonesia berarti kan ada 27 juta orang yang miskin Tapi perlu dicatat hadirin yang berbahagia Bahwa garis kemiskinan Indonesia itu setara dengan garis kemiskinan Afrika Jadi rendah sekali Karena kalau dinaikkan sedikit Orang miskin di Indonesia itu bisa sampai 50% Jadi makanya sampai sekarang itu banyak protes dari kalangan intelektual Bahwa garis kemiskinan Indonesia itu sudah perlu diupgrade Karena kita negara G20 Dengan PDB 2016 terbesar di dunia Tapi garis kemiskinan kita masih setara dengan negara-negara terbelakang di Afrika Saya kira ini sudah mendapatkan banyak perhatian Dan saya kira ini juga garis kemiskinan ini masalah politik Karena begitu dia dinaikkan Maka rezim ini akan ketahuan Kinerjanya bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar dari rakyatnya Yang ini mensejahterakan mereka Kemudian yang kedua Selama pandem ini kita juga menyaksikan Bagaimana APBN kita itu digarong oleh para pejabat-pejabat negara Yang pertama itu bagaimana pejabat berkoalisi dengan DPR Mengeluarkan satu undang-undang Dulunya perpu Tentang penanganan pandemi Yang kemudian menjadi undang-undang sistem keuangan nomor 2 Tahun 2020 Di sana pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan defisit APBN tak terbatas Jadi artinya apa? Artinya pemerintah berkesempatan untuk menarik utang sebanyak-banyaknya Menggunakan anggaran tanpa persetujuan DPR Untuk kepentingan mereka Akhirnya kemudian muncul anggaran program penyelamatan ekonomi nasional Sebesar 700 triliun Dan kita tahu bersama Bahwa sebagian dari anggaran itu justru dikorupsi oleh pejabat negara Yang terungkapkan Menteri Sosial Julian Batubara yang kemudian ditangkap oleh KPK Tapi kalau kita melihat pernyataan novel Baswedan Untuk Bansos saja itu sekitar 100 triliun yang dikorupsi Artinya yang tidak terungkap tentu saja jauh lebih banyak Dan yang memperhatikan sekali Ketika jumlah penduduk miskin Pengangguran itu meningkat selama pandemi Bansos ini sudah dikorupsi Juga tidak sampai kepada rakyat Saya kira sebagian dari kita sudah menyaksikan Bagaimana selama dua tahun itu Rumah tangga itu hanya mendapatkan sekali dua kali Bansos Padahal kan Bansos ini paling bisa bertahan selama sebulan saja Setelah itu kan masyarakat selama 24 bulan ini harus tetap makan Makanya kemudian seperti yang dikonfirmasi oleh Ustadz Asad Banyak kemudian perempuan yang minta cerai suaminya Karena sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan Karena semestinya di saat kondisi terpuruk seperti ini Negara yang melakukan intervensi Tapi sayangnya Anggaran negara yang ditambah Menjadi belanja negara itu Dinaikkan menjadi 3.000 triliun 1.000 triliunnya itu Tepatnya itu 900 triliun itu berasal dari utang Itu tidak mengalir kepada rakyat Nah kemana uang ini? Kalau kita lihat buka data BPS tahun 2020 Itu rata-rata penerima raskin Itu di bawah 50% Jadi penduduk miskin itu kan disurvei Apakah selama setahun ini Anda menerima Bansos? Jawabannya adalah 50% dari mereka itu mengatakan Kami tidak pernah menerima Bansos Loh kemana larinya uang itu? Bahkan kalau di daerah seperti Papua, Maluku, Utara itu Hanya 10% saja Rakyat miskin itu yang mendapatkan Bansos Saya kira ini yang menjadi keprihatinan kita bersama Kemudian ketika Anggaran ini dimark up Dan peruntukannya juga tidak jelas Yang menanggung konsekuensinya Dampaknya adalah rakyat Karena ketika pemerintah itu memperlebar defisit sampai 6% Kemudian harus disinggung tadi Ustadz Khosinuddin Kita harus berhutang Sekarang itu total utang negara Sama dengan BUMN itu hampir 12.000 triliun Jadi 12.000 triliun yang ini harus dibayar oleh rakyat Akibatnya apa? Akibatnya tahun depan Anggaran kita Anggaran APBN yang semestinya disalurkan untuk membantu rakyat Justru dipakai untuk membayar bunga utang Kalau tahun depan itu Anggaran pembayaran bunga utang itu Dua kali lebih banyak daripada subsidi Jadi dua kali lebih banyak daripada subsidi Padahal Pembayaran bunga utang ini sebesar 400 triliun lebih Itu hanya diberikan kepada investor-investor Siapa investor-investor ini? Mereka ini adalah orang-orang Bengkir-bengkir Bank-bank Kemudian investor-investor asing Yang membeli surat utang negara Mereka kemudian diberikan uang 400 triliun Sementara rakyat kita 270 juta Diberikan subsidi Subsidinya cuma 200 triliun 200 triliun untuk 200 juta Ini kan sangat tidak adil Bagaimana uang untuk membayar utang jauh lebih besar Dibanding uang untuk subsidi Bansos lebih kecil lagi Lebih 120 triliun Karena Bukan itu saja Karena pemerintah ini Lebih banyak menggunakan anggaran untuk bayar utang Pendapatan juga kurang Akhirnya Dana subsidi yang kecil tadi ini Mau dipangkas lagi Hari ini kan kita ramai pembicaraan kan Bagaimana Premium per talait itu mau dihapuskan Artinya apa ini? Artinya mereka ingin menaikkan harga Harga BBM Kalau dulu harga BBM menaikkan Orang pasti marah Pasti demonstrasi Sekarang kan Sunyi senyap Tidak ada yang melakukan perlawanan Karena halus sekali Jadi premium per talait dihapus Ya mungkin awalnya ini Premium dulu Setelah itu Pertalait Kemudian rakyat dipaksa untuk mengkonsumsi Harga yang lebih Pertamax yang lebih mahal Jadi inilah satu bentuk ketidakadilan yang dipertontonkan oleh negara Kemudian Kalau kita juga melihat Bagaimana Waktunya mau habis ya? Habis Bunga utang itu dalam pandang Islam adalah suatu keharuman Yang sangat jazam Sangat clear Disebutkan di dalam Al-Quran Wa hallallahu al-ba'ah Wa harwa meribat Ya 400 triliun digunakan untuk membayar bunga utang Nah Lalu Bagaimana di dalam Islam Solusinya Kemarin saya coba melakukan Mengkalkulasi ya Nyambung sekali dengan disampaikan oleh Usa Asa tadi ya Bahwa Kalau kita menggunakan ya Mengelola negara ini Sesuai dengan syariat Islam Maka kita tidak perlu Berutang Kemudian kita Otomatis kita tidak perlu membayar bunga utang Kan gitu Dan Kita akan memberikan Mampu memberikan subsidi yang sangat besar kepada rakyat Berupa pendidikan gratis Kesehatan gratis Keamanan gratis Bahkan juga menikah gratis Ya Ini akan bisa dicapai Karena Sumber pendapatan Negara Kalau kita menggunakan syarat Islam Akan sangat besar ya Pertama mungkin dari sisi Sektor pertambangan ya Sektor pertambangan Saya Mencatat dan saya kira ini bisa dikonfirmasi ya Karena datanya dari Dari Kementerian SDM Itu setiap tahun Untuk batu bara saja Kita bisa mendapatkan 852 triliun Kalau emas Sekitar 56 triliun Kemudian nikel 229 triliun Kemudian dari sisi Kehutanan Itu hampir 2000 triliun Dan kelautan 1000 triliun Jadi total Setiap tahun itu Kita bisa Mendapatkan anggaran Sekitar 4000 triliun Ini tanpa Pajak Tanpa utang Jadi artinya Tidak ada lagi PPN Kalau anda berbelanja Di Indomaret Atau di Di pasar ya Tidak perlu Tidak akan dikenakan PPN 10% Ini Kalau kita mau kembali Kepada syarat Islam Dan tentu saja Selain itu Memberikan kesejahteraan Dan Pastinya kita mendapatkan Ridu Allah SWT Karena Kita menerapkan Hukum-hukum Allah Kita menerapkan syarat Islam Dan disitulah Akan terjadi keberkahan Ya bukan hanya di dunia Tapi juga di akhirat kelak nanti Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh